BAB 2014 Metode Penggabungan Yang Unik Derik dan rombongannya bergegas ke aula samping. Tentu saja, seperti yang dikatakan Caleb, lingkaran teleportasi lintas domain ada di aula samping. Meski sudah tua, lingkaran teleportasi lintas domain masih utuh. Dengan menyuntikkan kekuatan, itu dapat dimunculkan sepenuhnya. Melihat lingkaran teleportasi lintas domain, Dama berhenti. Sebelum melihat lingkaran teleportasi lintas domain, ia berharap dapat menemukan lingkaran teleportasi lintas domain dan kembali ke dunia penjara tersembunyi sesegera mungkin, tetapi setelah melihat lingkaran teleportasi lintas domain, ia enggan untuk pergi. Derik menyadari keengganan dana untuk pergi. Dia juga enggan melepaskan Dama. Bagaimanapun, mereka berdua telah mengalami banyak hal bersama, dari lapisan langit ke tujuh hingga sini seperti saudara. Dama menarik nafas dalam-dalam, lalu kembali menatap Derik. Aku pulang dulu. Aku ingin membujukmu untuk tetap tinggal, tapi tidak jadi. Bagaimanapun, jika kamu tidak kembali, kamu pasti akan menyesal seumur hidup. Ketika Derik mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan berkata kepada Dama, aku akan menemukan metode untuk membuka segel klan Dama. Jutaan tahun telah berlalu. Kalaupun klan Dama berusaha menebus dosa-dosa mereka, mereka seharusnya sudah berbuat cukup banyak. Oke. Dama tidak bisa menahan senyum. Meskipun Derik mungkin tidak bisa melakukannya, niat Derik sudah cukup. Aku akan pergi ke dunia penjara tersembunyi bersamamu. Jimmy tiba-tiba berkata, untuk apa ikut denganku? Lebih baik kamu mengikuti Derik. Dama sedikit mengernyit. Tidak, aku masih ingin pergi bersamamu. Jimmy menggelengkan kepalanya. Meskipun Derik mudah diajak bicara, dia tetap lebih suka bersama Dama. Bagaimanapun, mereka tumbuh besar bersama. Melihat Jimmy bersikeras melakukan ini, Dama ragu-ragu sejenak, lalu menatap Derik dan berkata, Jimmy ingin mengikutiku kalimat ini untuk menanyakan pendapat Derik. Bagaimanapun juga, Dama menitipkan Jimmy kepada Derik dan berkata bahwa Jimmy bisa membantu Derik. Namun, pada akhirnya Jimmy ingin mengikutinya. Karena dia ingin mengikutimu, bawalah dia bersamamu, ujar Derik. Akan lebih baik jika Jimmy menemani Dama. Dama mengangguk dan memutuskan untuk membawa Jimmy bersamanya. Setelah aku menyelesaikan masalah di dunia Emperor, aku akan pergi ke dunia penjara tersembunyi untuk mencari kalian, janji Derik. Oke, Jimmy dan aku menunggumu di dunia penjara tersembunyi. Dama mengangguk, lalu menatap Derik dengan enggan. Kemudian, dia berbalik dengan tegas dan mengaktifkan lingkaran teleportasi lintas domain. Tunggu sebentar. Derik memanggil Dama dan Jimmy, lalu mengeluarkan botol pil penerobosan awana kuno, memisahkan dua pil darinya, dan melemparkannya ke Dama dan Jimmy. Aku akan menunggu sampai menerobos ke Raja Dewa Utama sebelum mengonsumsinya. Dama menyimpannya. Sebab, hanya ketika seseorang telah menerobos ke puncak Raja Dewa Utama, efek maksimal dari pil penerobosan awana kuno dapat benar-benar tercapai. Jimmy juga menyimpannya. Dia juga memutuskan untuk menerobos ke Raja Dewa Utama sebelum menggunakan pil penerobosan awana kuno. Derik memberi tahu Dama bahwa pil penerobosan awana kuno dari mereka telah diperiksa dengan cermat. Dengan persepsi supernya, dia tentu dapat mengidentifikasi bahwa pil penerobosan awana kuno itu masih utuh. Dama mengaktifkan lingkaran teleportasi lintas domain. Di bawah pengawasan Derik, ia dan Jimmy masuk ke dalam lingkaran teleportasi kemudian berteleportasi dengan cahaya. Perpisahan singkat ini untuk reuni yang lebih baik di masa depan Caleb tiba-tiba berkata demikian. Kamu sepertinya tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Derik melirik ke arah Caleb. Um, pemimpin klan juga mengatakan hal yang sama. Dia memintaku untuk lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain Caleb mengangguk dengan serius. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Derik bertanya pada Caleb. Ikuti kamu, lalu bawa kamu kembali menemui pemimpin klan lama, jawab Caleb setelah ragu-ragu sejenak. Kalau begitu, kamu ikut aku ke klan Yun dulu, ujar Derik. Caleb sendiri sangat kuat. Dia juga membawa kaisar semi dewa wanita bersamanya, tetapi Derik merasa agak aneh. Kaisar semi dewa wanita tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, seolah-olah didominasi oleh Caleb. Terlebih lagi, saat dia mengambil tindakan sebelumnya, kaisar semi dewa wanita berubah menjadi pedang kuning raksasa dan menyatu ke dalam tubuh Caleb dengan metode yang sangat aneh. Derik cukup tertarik pada kaisar semi dewa wanita, terutama karena dia benar-benar bisa bergabung dengan Caleb dan membuat kultivasi Caleb mencapai langsung di atas kaisar semi dewa. Derik menduga bahwa kemampuan ini seharusnya menjadi metode rahasia klanci. Untuk metode rahasia yang sangat ampuh, jika langsung ditanyakan, mungkin Caleb tidak akan memberitahukannya. Namun, jika berjalan bersama dan secara tidak langsung menyinggungnya, mungkin Derik bisa mendapatkan jawabannya. Meskipun tidak dapat menggunakannya sendiri, mengetahui lebih banyak tentangnya hanya akan bermanfaat bagi Derik dan tidak merugikan. Hal terpenting di tanah rahasia suku asing ini adalah Istana Jenderal Kamura. Walaupun ada beberapa benda di tempat lain, jumlahnya tidak banyak dan juga sangat berbahaya. Apalagi di dalamnya terdapat banyak monster asing. Mereka bisa saja akan kehilangan nyawa di dalam. Derik, Caleb, dan kaisar semi dewa wanita meninggalkan tanah rahasia suku asing. Caleb melambaikan tangannya dan melepaskan kapal deportasi yang bersinar dengan senjata. Derik sangat terkejut bahwa kapal deportasi ini ternyata adalah senjata leluhur. Meskipun kapal deportasi tidak besar, itu cukup untuk menampung lebih dari seratus orang. Sudah pasti lebih dari cukup untuk Derik dan dua orang di dalamnya. Di atas kapal deportasi, Derik menelan pil penerobosan awana kuno, kemudian menemukan tempat untuk menyerap kekuatan pil penerobosan awana kuno. Satu jam berlalu, suara semburan besar datang dari tubuh Derik. Aura aslinya ditutupi oleh aura yang lebih kuat. Seluruh kekuatannya langsung naik ke atas. Puncak Raja Dewa Utama Pil penerobosan awana kuno membuat kultivasi Derik langsung mencapai puncak Raja Dewa Utarna. Jangan terlalu memperhatikan kultivasi kekuatan bisa ditingkatkan dengan bantuan eksternal, tapi seorang yang benar-benar kuat akan menyeimbangkan kekuatan sambil memperbaiki diri sendiri. Kamu telah memilih jalan fisik, jalan pedang, jalan asura, bahkan ditambah dengan tubuh kuno kekacauan. Jalur yang kamu pilih terlalu beragam, ucap Caleb sambil melihat ke arah Derik. Oh! Lalu, menurutmu bagaimana aku harus menyelesaikannya? Tanya Derik. Meskipun tingkat kultivasi Caleb mirip dengan miliknya sekarang, Derik dapat merasakan bahwa jika dia tidak mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Caleb. Tinggalkan sebagian atau gabungkan, ucap Caleb. Tinggalkan. Derik tidak tega. Entah itu jalan fisik atau jalan pedang, dia sudah menjalankannya cukup lama. Dia selalu mengikuti jalan ini. Butuh banyak usaha untuk sampai ke sini, tetapi pada akhirnya, dia harus meninggalkannya. Kamu bilang gabung. Bagaimana cara kubis menggabungkannya? Tanya Derik yang penasaran. Derik tentu saja tidak akan mempercayai apa yang dikatakan orang lain, tetapi Caleb adalah keturunan leluhur senjata kuno, jadi dia tentu tahu lebih banyak daripada yang lain. Jackson tidak mengerti karena ia adalah monster. Meskipun terlalu lama bergaul dengan Tendo, ia tetap mengikuti jalur monster dan hanya mengetahui sedikit tentang seni bela diri. Terlebih lagi, Caleb menceritakan semua jalan yang diambil Derik saat itu juga. Itu menunjukkan bahwa Caleb cukup hebat. Caleb berkata perlahan, misalnya, jalan pedang yang kamu miliki tidak bertentangan dengan jalan asura milikmu. Tercatat dalam buku kuno klan kami bahwa seseorang pernah menggabungkan jalan asura dan jalan pedang untuk menciptakan jalan pedang asura. Kamu juga bisa mengikutinya dan menciptakan jalan pedang asura. Bab 2015 aku dapat membantumu. Kata-kata Caleb membuat Derik tiba-tiba tercerahkan dan melihat jalan baru. Dia selalu bingung sebelumnya, terutama dalam jalan asura. Sepanjang jalan, Derik telah berlatih sendiri. Dia belum menerima banyak bimbingan baik dalam jalan pedang. Terutama karena tidak ada yang memberi petunjuk. Kenapa ini tidak tersebar luas di dunia luar? Derik tak kuasa bertanya. Karena banyak kekuatan luar yang sudah lama menghentikan warisan mereka, ujar Caleb. Menghentikan warisan. Derik tarempak terkejut. Kamu adalah penerus senior tendo. Kamu pasti akan mengetahui rahasia itu di masa depan. Jadi, tidak masalah jika aku memberitahumu dulu. Caleb ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Apa kamu pernah melihat suku asing sebelumnya? Apa ini ada hubungannya dengan suku asing? Tanya Derik. Caleb menganggup dan berkata, Itu dibuat oleh suku asing. Suku asing yang buat. Derik memandang Caleb. Di zaman kuno, semua klan bergabung dan mengandalkan keunggulan yang diwarisi oleh masing-masing klan untuk menggulingkan kekuasaan suku asing. Tapi, suku asing tidak dimusnahkan. Sebaliknya, mereka menyembunyikan diri mereka dengan kemampuan khusus dan bersembunyi di antara semua klan sama seperti klan ilahi yang kamu lihat, itu adalah cabang dari suku asing. Caleb berkata, Selama jutaan tahun terakhir, cabang suku alien sudah sangat jelas. Tanpa semua pemimpin senior, mereka tidak dapat bersaing dengan puluhan ribu klan, jadi mereka memilih untuk secara bertahap menghancurkan warisan setiap klan. Tentu saja, mereka juga membayar mahal untuk ini. Akibatnya, hampir 80% suku asing yang tersembunyi dimusnahkan. Hal ini mengakibatkan tidak lengkapnya warisan yang ditinggalkan oleh semua kekuatan, bahkan penghentian beberapa warisan tanpa membicarakan hal lain, aku akan beritahu dulu tentang jalan fisik dan jalan pedang yang kamu ikuti. Di masa lalu, ada ribuan metode untuk melatih fisik, bahkan ada yang mencapai pencerahan melalui tubuh dan mencapai tubuh Tao tertinggi. Ada juga yang menggunakan tubuh untuk menghasilkan hukum, melahirkan tubuh hukum, sehingga semua hukum langit dapat diambil sebagai bagian dari dinnya sendiri, yang berarti seseorang dapat mengambil satu hukum dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Mendengar ini, Derek tak kuasa menahan nafas. Warisan yang lengkap memang sangat penting. Jika bukan karena warisan lengkap calep, Derek tidak akan tahu bahwa tubuh Tao dapat dibagi menjadi detail yang begitu halus. Dia dapat menggunakan fisik untuk mencapai tubuh Tao atau menggunakannya tersebut untuk menghasilkan hukum. Jalan pedang adalah salah satu jalur senjata. Leluhurku memiliki banyak warisan dalam hal ini, termasuk metode mengubah tubuh menjadi pedang, metode menyatukan pedang dengan tubuh, serta metode untuk menyempumakan pedang tanpa batas yang sangat kuat. Semua jalur pedang ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman kuno hingga sekarang. Ketika calep mengatakan ini, dia tak kuasa melihat ke arah Derek, kamu mengambil jalur jalan 10.000 pedang. Jalur ini paling cocok untuk penggabungan. Seperti yang kusebutkan sebelumnya, kamu dapat bergabung dengan jalan asura atau jalan lainnya, bagaimanapun, jalan pedang di masa depan harus dilalui oleh dirimu sendiri. Selain itu, tubuh kuno kekacauan. Ini adalah sebuah tubuh kuno yang sangat kuat yang diwariskan sejak zaman kuno. Sayangnya, tubuh ini sudah tidak bisa lagi mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Berbicara tentang bagian terakhir, calep merasa sedikit menyesal. Kenapa aku tidak bisa mengerahkan kekuatan terkuatku? Tanya Derek yang penasaran. Tubuh kuno kekacauan membutuhkan garis keturunan kuno untuk melepaskan kekuatan terkuat. Di era sekarang ini, tidak ada garis keturunan kuno di dunia. Kalaupun itu ada, sulit ditemukan. Calep menggelengkan kepalanya. Pantas saja aku selalu merasa saat menggunakan tubuh kuno kekacauan, kekuatannya tidak bisa sepenuhnya dikeluarkan, ucap Derek yang akhirnya paham. Meskipun kekuatan tubuh kuno kekacauan tidak lemah, Derek selalu merasa bahwa kekuatannya belum mencapai tingkat yang seharusnya, seolah-olah hanya bisa mengeluarkan satu atau dua bagian dari keseluruhan kekuatannya. Semua tubuh kuno seperti ini. Tanpa garis keturunan kuno, tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan nyata. Selain itu, ada perbedaan dalam garis keturunan kuno. Beberapa garis keturunan kuno dapat membawa tubuh kuno kekacauan ke tingkat lain, sementara yang lain hanya dapat meningkatkan kekuatan beberapa kali, ujar Calep. Tubuh kuno murni juga begitu. Tanya Derek segera. Apa kamu juga mengolah tubuh kuno murni? Calep tiba-tiba menatap Derek dengan tajam. Matarnya memancarkan cahaya misterius yang unik. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata tubuh kuno murni yang tidak lengkap. Tampaknya kamu tahu bahwa tubuh kuno murni dan tubuh kuno kekacauan dapat menyatu, itu bisa menghasilkan tubuh kuno tiada taraf. Tapi, jalan ini tidak mudah untuk dilalui kalaupun warisan dari tubuh kuno murni lengkap, kamu masih harus menemukan akar dari dua tubuh kuno tersebut hanya dengan menyatukan akarnya, tubuh kuno tiada taraf baru dapat dilepaskan. Ada syarat lain. Kamu harus memiliki garis keturunan kuno. Jika tidak, kalaupun kamu memiliki tubuh kuno tiada taraf, kamu tidak akan bisa mengerahkan kekuatan terkuatmu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan calep, Derek hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Apa yang dia tahu sangat kurang. Jika dia tidak berbicara dengan calep hari ini, dia tidak akan mengetahui banyak hal, apalagi tubuh kuno kekacauan membutuhkan akar dan garis keturunan kuno untuk mengaktifkan kekuatan terkuat. Warisan lebih dari penting. Tanpa warisan, siapapun tidak akan memahami hal-hal ini sama sekali. Mereka harus merabah-rabah sepanjang jalan dan mungkin tidak dapat menemukan jalan yang benar dalam seumur hidup. Ada banyak ahli di zaman kuno. Di era ini, seharusnya lebih banyak lagi yang lahir, ujar calep dengan emosi. Banyak orang yang lahir. Derek tak kuasa melihat ke arah calep. Sebagai penerus tendo, butuh jutaan tahun bagimu untuk dilahirkan. Karena kamu saja dilahirkan, orang lain tentu akan lahir. Penerus dari ahli-ahli yang muncul di zaman kuno juga akan muncul satu demi satu. Mata calep penuh dengan hasrat. Jika saatnya tiba, kita mungkin akan bertemu mereka, atau kita mungkin bertarung dengan mereka. Saat itu, banyak penerus zaman kuno yang akan bertanding. Belum tahu siapa yang bisa mencapai akhir dan siapa yang akan menjadi batu loncatan. Tapi yang pasti aku tidak akan menjadi batu loncatan. Batu loncatan. Derek sedikit terkejut. Apakah pertarungan di antara banyak penerus zaman kuno akan terjadi? Calep memandang Derek dan berkata, sebagai penerus tendo, pasti akan banyak penerus yang akan bersaing denganmu. Kenapa? Derek memandang calep dengan bingung. Karena di zaman kuno, tendo adalah yang terkuat di antara rekan-rekan sezamannya. Dulu, siapapun yang ingin menjadi yang terkuat harus mengalahkan tendo terlebih dahulu. Sekarang tendo sudah tiada, dan kamu sebagai penerusnya, tentu akan menarik perhatian para penerus lainnya yang ingin mengalahkanmu, ucap calep. Termasuk kamu. Derek memandang calep. Tentu saja. Tapi, kita belum mencapai waktu untuk bertarung. Jika saatnya tiba, aku dengan sendirinya akan mendatangimu, ujar calep. Derek hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba melihat fluktuasi kekuatan yang menakutkan di langit di kejauhan. Dia melihat guntur melonjak di seluruh langit. Guntur ini bukanlah hal biasa, melainkan terbentuk oleh kekuatan hukum langit dan bumi. Malapetaka kaisar dewa, calep memandang ke langit di atas langit dengan heran. Itu adalah wilayah klan Yun. Itu jelas karena Audrey telah meminum pil penghancur kaisar kuno. Aku tidak menyangka akan menerobos secepat ini. Kita harus bergegas secepat mungkin untuk membantu. Derek menyadari ada beberapa aura menakutkan yang mendekat dengan cepat di sekitar area klan Yun. Bantu apa? Calep sedikit mengernyit. Sebagai pewaris kuno, dia sama sekali tidak meremehkan Audrey. Kaisar dewa yang melakukan penerobosan hanya dengan pil ajaib mungkin bisa menguasai suatu wilayah, tetapi dia pasti tidak akan diakui secara luas, terutama pada saat-saat di mana banyak kekuatan bangkit. Dalam situasi seperti itu, kaisar dewa semacam itu tidak akan memiliki banyak pengaruh. Selama Calep menerobos ke kaisar semi dewa dan memperoleh lebih banyak warisan, sekalipun Audrey menerobos ke kaisar dewa, dia pasti akan dengan mudah menyingkirkannya. Jadi, Calep enggan membantu Audrey. Bagaimana kalau anggap saja membantuku? Kata Derek. Kalau membantumu, boleh. Calep ragu-ragu sejenak dan mengangguk sedikit. Derek berbeda, dia adalah penerus tendo. Terima kasih.